Terima kasih Pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan mas dan pak? Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, saya sudah tua, wahai rop Walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya Walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di atas saya Walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya Tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada ropnya Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan rop yang muhamulia Langit menaungi tidak pernah berdua durhaka kepada rop yang menciptakannya Jika datang waktu siang ia berwarna terang Jika datang waktu malam ia berwarna gelap Tidak mereka durhaka kepada penciptanya Padahal ia sudah tua Bumi yang saya berdiri di atasnya Tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan idin ropnya Untuk makhluk yang ada Ia juga tidak bermaksiat kepada ropnya Saya teringat, Allah mengatakan Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini Bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini Apa yang sudah saya buat untuk rop yang menciptakan saya dengan usia setua ini Apakah saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak Saya sudah tua Tapi saya belum berbuat apa-apa Satu hal yang pasti Lautan, daratan, dan langit Dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala Dan dia tidak ditanya Aku akan ditanya oleh Allah Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini Aku tidak tahu Jika ia bertanya kepada diriku Berapa yang sudah kamu gunakan untukku Berapa yang sudah kamu gunakan untukku Aku tidak tahu Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku Maka yang patut keluar dari rilisanku Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku Ya Rabb, terlalu sedikit yang ku lakukan Sudah setua ini tidak banyak yang ku perbuat untukmu Jika bukan karena rahmatmu Aku bukan siapa-siapa Rahmati aku, Ya Rabb Sadarkan aku Agar aku bisa setua langit dan bumi Dalam arti kata Mampu tidak bermaksud kepadamu Semoga Engkau mendengar permohonanku Dan permohonan orang-orang yang seperti diriku Terima kasih telah menonton